Welcome back semuanya, selamat datang kembali di channel Waham Story Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tapi sebelum lanjut, Mimin mau rekomendasiin sebuah serum ramuan ajaib bernama Truder Yang memberi nutrisi kepada otong kalian agar semakin perkasa Yang pastinya aman karena sudah terdaftar BEPOM dan sudah bersertifikat halal Truder mengandung berbagai bahan-bahan alami seperti aloe vera Yang menghaluskan kulit guna meminimkan gesekan Arnica flower extract yang meningkatkan sirkulasi peredaran darah Serta griserin yang memberi nutrisi kepada si dedek kalian dengan efek anti-aging Atau anti penuaan dan bahan-bahan alami lainnya yang tentunya sangat aman Truder serum khusus pria dewasa pertama di Indonesia Yang mewartai rongkamu glowing semakin mekar keras dan panjang Serta pastinya kuat tahan lama tanpa ada efek samping Cara pemakaiannya gampang banget nih cuy Semprotkan 3 hingga 5 serumnya lalu usapkan dari pangkal hingga ke ujung Biarkan serum meresap dan jika mau hasil maksimal gunakan secara rutin Jadi jangan ragu lagi ya guys karena testimoninya sudah banyak sekali Dan pastinya sangat-sangat aman Harus banget kalian pakai Truder terutama bagi pria yang sudah memiliki pasangan yang halal Buat teman-teman yang mau order silahkan cek di kolom komentar ya Yang sudah mimin berikan pin Truder make your proud Bahagiakan wanitamu miliki teror impian dengan Truder Tanpa kebas, tanpa panas, kuda-kuda semakin keras, durasi semakin meningkat Dan tentunya dedek kalian semakin gagah besar dan perkasa Truder make your proud Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Liesel Ia bekerja sebagai agent marketing di salah satu perusahaan properti Saat akan berangkat bekerja Sang juragan kos yang bernama Arnel telah menunggunya untuk melagih tunggakan sewa kos Liesel selama satu bulan Pada saat itu Liesel beralasan jika belum menarik uang sehingga ia berjanji Akan membayar tunggakannya itu sepulang bekerja Setibanya di kantor Liesel lantas mengikuti meeting pencapaian target bulanan yang dipimpin oleh manajernya Terlihat disana semua rekan-rekan marketingnya berhasil dan tembus target penjualan Dan hanya Liesel yang tidak berhasil pada periode tersebut Manajernya pun mewanti-wanti jika selama tiga bulan berturut-turut ia tidak mencapai target Mau harus mau ia akan di PHK Liesel lalu berjanji akan memperbaiki kinerjanya dan memohon kepada manajer agar ia diberikan kesempatan Seusai meeting rekan kerja Liesel yang bernama Dan pun menanyakan apa yang terjadi Ia siap membantu jika Liesel membutuhkannya Namun Liesel dengan angkuh mengatakan tidak butuh bantuan siapapun Dikarenakan ia merupakan marketing terbaik dan sudah berpengalaman Mendengar hal itu Dan pun mengatakan Jika itu prestasi masa lalu sehingga Liesel seharusnya sadar diri jika ia kini sudah diambang pemecatan Sepulang bekerja ternyata Arnel sudah menunggu Liesel untuk menagih hutangnya Namun dikarenakan tidak memiliki uang Liesel pun secara diam-diam masuk ke dalam kos tanpa sepengetahuan juragan kosnya tersebut Esok harinya ibu manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Susan Susan sendiri merupakan alumni agent terbaik dari salah satu kompetitor perusahaan mereka Tentunya kehadiran Susan membuat Liesel merasa sangat iri Dikarenakan sejak kehadirannya di sana Susan selalu mendapatkan nasabah yang banyak dan menjadi marketing terbaik di awal bulan bekerja Hal itu pun membuat Liesel kembali diwanti-wanti oleh manajernya Dan tak segan-segan akan segera memutus kontrak kerjanya Apa yang terjadi denganmu? Liesel yang emosi diperlakukan seperti itu Lantas secara diam-diam mengikuti Susan dan melihat teknik marketingnya Dimana ia memberi jasa pengecasan kepada setiap nasabahnya agar membeli properti yang ia tawarkan Seusai Susan bertugas, Liesel pun mengatakan jika ia sudah tahu teknik Susan dalam menarik nasabah Susan yang menyadari rahasia yang telah ketahuan Lantas meminta kepada Liesel agar tidak membocorkannya kepada siapapun Dikarenakan hal itu terpaksa ia perbuat untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan putrinya yang saat ini sedang mengalami penyakit jantung Liesel tidak peduli dengan semua alasan yang dilontarkan oleh Susan Ia pun lantas meninggalkannya pergi begitu saja tanpa berkata sedikit pun Sepulang bekerja, Susan pun menjemput anaknya yang dititipkan kepada tetangga kos yang bernama Dennis Di sana Dennis menanyakan mengapa Susan datang terlambat dan tampak bersedih Susan pun menjawab jika pekerjaan kotornya telah diketahui oleh rekan kerjanya Sehingga ia berencana untuk mencari pekerjaan yang lainnya saja Seusai berbincang sejenak, tak berselang lama anak Susan pun datang Dan sesudah pamitan dengan Dennis, Susan beserta anaknya pun kembali ke tempat tinggal mereka Sedangkan di tempat yang berbeda terlihat Liesel yang menemui Arnel agar dibukakan pintu kosannya Namun Arnel menolak, dikarenakan Liesel tidak membayar tunggakan sesuai janji sebelumnya Arnel pun lalu memberi opsi pembayaran di mana jika Liesel mau mengecas keris gondrongnya Maka Arnel akan mengizinkan Liesel untuk tinggal di sana lagi Dikarenakan tidak ada pilihan dengan terpaksa Liesel pun setuju dengan persyaratan tersebut Sesudah itu, Liesel yang stres karena belum mencapai target penjualan Lantas mencari ketenangan di sebuah klub malam Di sana ia berkenalan dengan pria bertato dan mencoba trip marketing dari Susan untuk pertama kalinya Ternyata usahanya itu berhasil Yang membuat di keesokan harinya pria bertato tersebut membeli 3 unit apartemen Dan langsung diberikan hadiah pengecasan oleh Liesel Teman-temannya pun memuji kehebatan Liesel Yang bisa secepat kilat menyalip penjualan mereka dan kini ia sudah mencapai target penjualan Susan lalu menghampiri Liesel dan mengatakan jika ia tahu Liesel menggunakan trip marketing yang sama dengannya Di sana Susan meminta kepada Liesel agar mereka saling menjaga rahasia dan kini saling support satu sama lainnya Namun, Liesel yang masih iri dengan pencapaian dari Susan Lantas menolak ajakan tersebut dan semenjak itulah Mereka lantas menjadi rival dalam merebut posisi nomor satu sebagai marketing properti di tempat mereka bekerja Hari demi hari, Susan dan Liesel silih berganti bersaing dalam mendapatkan banyak nasabah Hingga pada suatu hari mereka bertemu dengan calon nasabah konglomerat yang sama di sebuah klub malam Di sana Liesel mengaku jika tidak mengenali Susan Dan dengan sengaja ia menumpahkan minuman ke arah Susan Di saat Susan izin ke toilet secara diam-diam Liesel menabur sesuatu ke dalam minuman rivalnya tersebut Susan yang tidak tahu lantas meminumnya Yang seketika membuatnya hamsyong dan dibawa oleh keponakan si calon nasabah untuk bekerja kelompok atas saran dari Liesel Esok harinya Liesel sangat bahagia dikarenakan ia telah mendapatkan nasabah kakak yang membeli semua unit apartemen Sehingga menyali pencapaian dari si Susan Dan ia pun mendapatkan gelar marketing terbaik dari perusahaan dan mendapatkan banyak bonus uang pada bulan itu Tak berselang lama, Susan pun datang dan mengajak Liesel untuk berbicara empat mata Susan sangat marah dengan perlakuan dari Liesel kemarin malam yang curang dalam mencari nasabah Liesel pun tidak peduli dengan semua ocehan dari si Susan Lalu ketika Susan berkata ia bekerja keras demi anaknya yang sakit Liesel pun tetap tidak menaruh respek kepadanya Bahkan dengan angkuhnya Liesel mewanti-wanti Jika itu akibat dari ulah Susan sendiri Yang berani-beraninya bersaing dengannya dalam menjadi marketing nomor satu di tempat kerja mereka Beberapa hari kemudian, di saat Susan bekerja Ia mendapat berita dari Dennis jika anaknya dirujuk ke rumah sakit Penyakit anaknya semakin parah dan harus segera ditindaklanjuti dengan operasi Namun, sayangnya Susan sama sekali tidak memiliki cukup banyak uang Ia pun berusaha menelpon semua calon nasabahnya Namun, tak ada satupun yang mau membeli unit propertinya Hingga tak berselang lama, anak Susan mengalami kritis yang membuat Susan akhirnya mengambil jalan pintas Dimana Susan menemui tetangga kosannya yang berprofesi sebagai supir taksi Dan menyuruhnya untuk mencuri semua uang miliknya si Liesel Dengan imbalan pengecasan gratis untuk tetangganya tersebut Tetangganya pun setuju dan langsung menjalankan aksinya Ia pun lantas membawa Liesel ke sebuah tempat yang sangat sepi Dan mencuri semua uang bolus hasil kerja Liesel pada saat itu Namun, dalam aksinya tetangga Susan tak sengaja menyemesnya Yang mengakibatkan Liesel meninggoy di tempat Lalu pada esok paginya dengan terburu-buru Tetangga kos Susan itu memberikan semua uang curiannya dan pergi begitu saja Tak berselang lama, Susan pun melihat berita di TV mengenai Liesel yang telah tiada Terlihat Susan merasa sangat bersalah atas kejadian itu Namun, ia tidak ada pilihan lain dikarenakan demi kesembuhan putri tercintanya Beruntungnya, sejauh ini pihak kepolisian belum melumbukkan titik terang petunjuk perial tersangka Maupun barang bukti dalam kasus Liesel tersebut Hingga tak terasa, enam bulan pun telah berlalu Terlihat Susan berturut-turut menjadi marketing nomor satu di tempat kerjanya Sehingga memperoleh banyak bonus yang membuat perekonomiannya berangsur-angsur membaik Tak berselang lama, manajernya memberi info kepada Susan jika di perusahaan mereka kedatangan pegawai baru Yang ternyata, sosok pegawai baru ini sangat ambisius dan memiliki motivasi yang sangat-sangat tinggi Untuk menjadi sukses menyaingi Susan di sana Pegawai baru itu pun berkata jika ia rela melakukan berbagai cara demi mencapai targetnya tersebut Yang sehingga membuat Susan kembali teringat dengan sosok dari Almarhumah Sili Yiesel Dan film ini pun selesai Oke guys, sekian alur cerita film kali ini ya Jika kalian suka, silakan subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman kalian Biar channel ini semakin ramai Serta, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya See you on the next video Bye